Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini kita baru saja sampai di kota Rantau Prapat Kabupaten Labuan Batu Provinsi Sumatera Utara nah seperti inilah ya guys jalan untuk menuju dari pusat kota Rantau Prapat batu guys nah ini kita sudah sampai di jembatan Sungai Bila ya guys jembatannya warna-warni nih guys udah kayak anak TK kita jadinya guys keren nih terkenal nih guys jembatan Sungai Bila guys di Lantau Prapat nah ini kita lanjut lagi ya guys Oh ini sebelah kirinya ada SPKL ya guys stasiun pengisian kendaraan listrik umum jadi ke SPBU dia ini kita lanjut terus guys nah mungkin bisa menjadi informasi ya buat mungkin teman-teman yang berada di perantauan semoga ini menjadi pengobat rindu untuk melihat kondisi kampung halaman kita Rantau Prapat dan mungkin untuk yang akan datang ke kota Rantau Prapat seperti inilah dia kota Rantau Prapat nah ini kita sudah sampai di flores Labuan Batu sebelah kanannya dan untuk sebelah kirinya ini adalah lapangan Ika Binaen Pabolo jadi dulu aku sering olahraga disini guys kalau hari Minggu nah ini kita sudah sampai di jantung kota Rantau Prapat ya ini ada Simpang A6 Tugu Simpang A6 lihat udah kayak apa nih Tugunya udah berubah ya kayak rencong gitu guys nih kerennya dan untuk sebelah kirinya juga ada gedung putih ini milik Bang BRI ala-ala Eropa gitu ya guys nah ini kita sudah masuk di jalan lintas jantung kotanya ya dia sudah lajur dua ya untuk bagian pusat kotanya jadi kanan kininya sudah berbeda nah untuk bangunan di pusat kotanya dari zaman aku sekolah sampai sekarang sepertinya perubahannya tetap ya mungkin karena ini bangunan-bangunan tua ya Nah tapi kalau untuk bagian dalamnya kita akan lihat juga nanti agak seperti apa karena kata temen aku bagian dalamnya itu kaya disurang dorong di ringo-ringo tuh udah banyak sekali perubahan Oh ini kita sudah sampai simpang 4 lampu merah ya guys kaya kita tertip ya pelan-pelan sambil menunggu lampu hijau ini kita berada di simpang A4 Oke Alhamdulillah sudah lampu hijau ya guys nah ini adalah simpang A4 kotor Rantau Prapat jadi sangat terkenal ini simpang empatnya guys banyak haji ya guys nah ini sebelah kanannya juga ada tempat ini ya guys ngopi terkenal ini ada roti bakarnya juga yaitu roti bakar akur baru sangat terkenal dan legend sekali tugas rotinya guys Oh sudah habis guys untuk lajur duanya ya ini sudah lajur umum sama kayak jalan biasanya tanpa pembatas ya ini sebelah kanannya ada gedung nasional merupakan dan merupakan gedung ini ya untuk pertemuan-pertemuan gitu guys Oke ini ini dia guys kita lanjut otoran toprapat ini sangat panjang sekali ya guys jadi kenapa dari tadi kita nggak ada jumpa bus memang kalau udah masuk di jalan kotanya ini enggak bisa masuk sembarangan ya guys biar hanya mobil-mobil kecil kalau untuk bus dia di jalan baru untuk jalannya jadi untuk truk itu sudah ada jalannya sendiri ini hanya untuk mobil-mobil minibus atau mobil pribadi yang bisa masuk ke dalam guys suasananya 17-an ya guys sangat beri ya guys banyak sekali orang jual bendera nah dan ini guys dia adalah Mall sujuya merupakan Mall kebanggaan masyarakat rantau Prapat sujuya City Mall Wow jadi teringat dulu guys ini sangat terkenal banget ya Mallnya tapi sekarang sudah ada Mall sujuya baru lagi guys dia lebih besar dan lebih modern ya kalau yang tadi itu mall-mall lamanya dia mall satu jadi mau duanya ada juga gs ini kita lanjut lagi berkeliling di kota rantau Prapat jadi dulu aku juga suka makan ya makanan khasnya itu mie parpar guys jadi kayak mie Aceh gitu mie parpar tapi dia untuk serapan aja sih enaknya guys ini dia berada di jalan simpang masjid ya guys jalan masjid nih dan di sebelahnya itu ada Masjid Agung nih sangat terkenal kali ya guys dan mungkin sangat tua mesinnya guys nah kita lanjut lagi ini sebelah kirinya ada simpang juga di jalan ke kampung baru ya bisa masuk ke juga ke rumah sakit umum juga bisa dari situ selanjut lagi Wow sangat banyak yang bangun-bangunan baru guys sepertinya guys ruku-ruku ini dan banyak sekali juga orang berjualan bermunculan kpkp juga banyak nah ini sebelah kanannya adalah Hotel Rantau Prapat orang biasa nyebut RPH ya Rantau Prapat Hotel sangat terkenal pada masanya nih guys dulu paling besar itu ya guys di Rantau Prapat nah mungkin buat temen-temen temen-temen yang orang Rantau Prapat bisa berkomentar ya kenangan apa mungkin kamu di Rantau Prapat tak jumpa cewek ya kan Iya entah kamu pernah kerja di Rantau Prapat ataupun yang sekarang sedang merantau ya ya seperti inilah guys kampung halaman kita Rantau Prapat jadi makin maju dan berkembang ya guys jadi yang belum bisa pulang kampung dengan live video ini bisa melepas rindu ya ya mungkin buat temen-temen yang mungkin lagi santai rebahan ataupun yang mungkin sedang bekerja ya sambil melihat video ini saya menjadi batu hindu Oh ini 11 tagi guys tuh Wow mal juga nih ya tapi dia lebih kepada perlengkapan kebutuhan rumah tangga gitu sih kayak sembako gitu ya kan terkenal banget tuh di situ dia mall juga tapi khusus-khusus sembako dan belanja-belanja rumah tangga ini kita berada di simpang eksim atau simpang mandiri ya mau rumah sakit umum juga bisa dan ini kita lanjut terus uh tadi sebelahnya juga ada dealer Toyota ya guys makin maju guys keren ganda imbang-imbang Medan gas ini enggak enggak kalah lah kita sama kota Medan ya kan sudah lengkap hotel-hotel juga banyak ya nih hotel-hotel besar juga ya bukan hotel yang hotel-hotel setara bintang yang ngampas tentang ini akan kayak di Medan ya jadi sangat bangga ya kan ini kita berada di simpang Prisay udah dalam pemerahnya guys dulu belum ada nih gas lampu merahnya guys jaman aku sekolah ya oh ada badut guys tuh umat hari ya guys udah ada badut di lantau guys kerennya unik ya kan ada aja cari makan orangnya kan guys nah kebetulan ini juga momen 17 Agustus ya guys buat temen-temen semua jangan lupa kita sumarakan ya guys dengan cara memasang bendera di rumah temen-temen masing-masing lah ya kan ataupun tempat kerjanya pasti sudah mulai ini ya membuat ornamen-ornamen bendera merah putih menyambut Semarak 17 Agustus sehari kemerdekaan Indonesia kalau dulu kan paling hamin dua baru kita masang bendera kalau sekarang itu ada kewajiban satu bulan penuh kita memasang bendera guys gini mulai dari tanggal 1 Agustus sampai setelah sebagai bentuk nasionalisme kita cinta dan bangga kepada negara kesatuan Republik Indonesia nah ini kita sudah sampai di simpang mangga ya simpang mangga bawah tadi simpang mangga atas ya nah ini kita lanjut lagi kita akan terus memberikan informasi ya nih simpang mangga bahwa seperti inilah dia kondisinya guys dulu aku sering kali nih guys potong jalan dari simpang mangga bawah ini guys untuk ke sekolah ya nah ini kita lanjut terus di simpang mangga bawah nah sebelah kanan ini ada simpang guys nah ini ini daerah kampus juga nih kampus Unisla ya Unifah semuanya disitu guys sini juga lengkap ya ada SPBU tempat perbelanjaan juga jadi ada tempat belanja dan sekaligus ngisi minyak kita ya kan oke guys dan alhamdulillah untuk cuacanya bagus ya guys sangat cerah kebetulan tadi aku dapat bisik juga kata kawanku katanya mau jadi pem kot rantau rapat nih guys karena kita juga provinsi sumut mau dimekarkan kembali ya jadi dua katanya guys saking luasnya Oh ini rantau rapat sujuya mall oh sujuya mall rantau rapat mall yang baru tugas keren ya guys nah ini depannya juga ada kampus ulbg sebelah kirinya nih guys nih Wow bener-bener gokil dan gila rantau rapat guys makin keren aja kotanya setelah kita tinggal sudah lama nggak kemarin ini jangan guys nah ini dia guys yang paling unik ya guys selama ini aku dulu pas jamannya sekolah ini adalah kelapa sawit nih guys rawa ini guys tapi lihat guys perubahannya guys wih gila gila makin dren aja kotoran toprapat guys ya terukur-ukur orang berjualan kanan-kiri puluh orang jualan gas ini menandakan ekonomi kita semakin maju ya guys Nah untuk ini ada jembatan dan sebelah kirinya adalah rumah makan holat yang sangat terkenal ya guys di nantap rapat rumah makan holat apipa jadi kalau orang-orang rapat para pejabat ataupun kamu-tamu dari luar kota pasti makan kemari guys karena sangat terkenal nih guys di jalan Aik Tapa ya guys nama jalannya nah ini kita akan lanjut terus kita akan mendapatkan sampai di kantor Bupati Labuan Batu ya tapi ini kayaknya bateriku udah mau habis nih guys tapi pelan-pelan lagi tanyakan mungkin aja guys informasi yang bisa aku sampaikan guys keing